Blunder 3 Menteri Prabowo sepekan menjabat, Yusril Iza Mahendra, Yandri Susanto, Natalius Pigai. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih periode pemerintahan tahun 2024 sampai tahun 2029 pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Namun, belum sepekan menjabat, sejumlah Menteri Prabowo sudah mendapatkan sorotan publik lantaran dinilai Blunder. Para Menteri Prabowo itu yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra, Menteri Hak Asasi Manusia, Ham Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT, Yandri Susanto. Blunder, sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian, barangkali layak disematkan kepada ketiga Menteri Anyar tersebut. Bagaimana tidak, usai dilantik oleh Prabowo, Yusril mengatakan peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut dia, tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat meskipun melanggar HAM. Tak hanya itu, Yusril juga mengatakan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di tanah air dalam beberapa puluh tahun terakhir. Sebab baginya yang dikategorikan pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pelenyapan etnis, etnik cleansing.